Intro Semangat pagi, YouTrust Community Kembali bersama dengan saya, Hlea Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik Sehat dan cantik luar dan dalam Topik ini merupakan satu dambaan buat semua orang Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana orang mengejar kesehatannya Menjadikan kesehatannya sebagai prioritas di dalam kehidupannya Seringkali orang-orang sibuk untuk mengejar kekayaannya Rumah baru, apartemen baru, mobil baru, dan lain-lain Sehingga ukuran kesuksesan seseorang itu dinilai dari jumlah aset yang dia miliki Padahal sadar gak bapak dan ibu Mengumpulkan harta kekayaan itu sama seperti kita mengumpulkan jumlah angka nol yang banyak di dalam rekening anda Semakin banyak angka nolnya, orang berpikir dirinya semakin sukses Tetapi, orang-orang lupa nilai mata uang bukan hanya dilihat dari nolnya yang banyak Tetapi, dari bilangan di depan angka nol itu yang menyebabkan angka itu berarti Misalkan, 1M 1M ini terdiri dari angka 0, 9 digit Tetapi, di depannya ada angka penentunya yaitu angka 1 Angka 1 itu yang menyebabkan nilainya menjadi 1M Tetapi, jika angka 1 itu dihilangkan, rentetan angka 0 itu menjadi tidak berarti Nah, angka 1 ini adalah ibarat dengan kesehatan kita Seharusnya, itulah kesehatan yang kita kejar Tetapi, seringkali ditinggalkan oleh orang Kenapa ditinggalkan? Karena orang merasa mendapatkan gratis dari Tuhan Take it for granted Ya, tapi pada faktanya Kalau misalnya ibu bapak bayangkan Seandainya pada saat kita lahir Kita tuh tulis tekan kontrak sama Tuhan Harga dari ginjal kita 1M Harga jantung kita 2M Harga dari otak kita 3M Apakah kita tidak sepanjang hari memikirkan kesehatan kita? Ya, tapi ironisnya Ketika udah jatuh sakit Misalnya kita di ring jantung Baru berpikir, mau memperbaiki pola hidup yang sehat Ya, betul nggak? Pada kesempatan ini Kami menghadirkan 2 narasumber Ya, mari kita berkenalan Dengan Ibu Sari Terima kasih Selamat pagi Ibu Sari Selamat pagi Ibu Laya Terima kasih buat kehadirannya di acara talk show kami Selamat pagi Ibu May Selamat pagi Ibu Laya Terima kasih Ibu buat kehadirannya Pada acara talk show kali ini Ya, kalau Ibu Sari ini Seorang saintis ya Bu ya Seorang tenaga pengajar Kimia Di bidang natural product organic chemistry Betul nggak? Ya, susah banget deh Saya buat merangkai kalimatnya Betul, betul, betul Nah, kalau boleh tahu Bu Natural organic Eh, natural product organic chemistry itu apa ya Bu? Natural product organic chemistry ini salah satu cabang dari ilmu kimia Yang mempelajari tentang senyawa-senyawa dari tumbuhan Oh, oke Nah, kalau dari sudut pandang Ibu seorang saintis Sehat itu apa Bu? Kalau menurut saya Sehat itu bebas dari penyakit Nah, menurut National Health Institute di US Itu ada 30 ribu jenis penyakit yang ada di dunia ini Banyak sekali ya Bu ya 30 ribu Kalau Ibu lah Ada 30 ribu bisa menyebutkan berapa penyakit? Diabet, hipertensi Ini 30 ribu ya Bu? Ya, banyak amat Bisa nggak kira-kira Aduh, ntar sanggup deh Bu Nah, salah satunya yang sekarang lagi endemik itu autoimun Bu ya Jadi autoimun ini menyerang individu Tapi setiap individu pasti berbeda-beda Karena yang menyerang autoimun dari masing-masing individu tersebut Ada yang menyerang kulit, ada yang menyerang sendi Bahkan ada yang menyerang syaraf Bisa jadi ada yang menyerang ke penglihatan juga Pendengaran pun juga ada Jadi autoimun ini disebabkan oleh sel yang menurun fungsinya Menurut Dr. Wenz, penurunan fungsi sel ini Itu yang menyebabkan terjadinya penyakit yang 30 ribu tadi Jadi semua penyakit yang 30 ribu jenis tadi itu Cikal bakalnya Cikal bakalnya itu dari rusaknya fungsi sel itu tadi Oh, oke Bu, ngomong-ngomong Dr. Wenz itu siapa ya Bu? Saya baru denger nih Ya, Dr. Wenz itu Kalau di scientist ya Itu yang paling diidolakan lah Karena beliau ini Yang meneliti tentang sel Jadi bisa dibilang bapak sel Ini buku yang ditulis oleh beliau Jadi beliau memang menulis Di sini Penyakit degeneratif itu disebabkan oleh penurunan fungsi sel Oke, oke Jadi sebetulnya penyebab penyakit itu Apa ya Bu? Kalau dari sudut pandang seorang scientist Bu? Ya, penyebab penyakitnya itu tadi Penurunan fungsi sel tadi Nah, penurunan fungsi sel tadi Itu bisa disebabkan oleh Dua macam hal Yang pertama dari faktor luar Termasuk radikal bebas Radikal bebas ini Bisa dari udara Dari air Dari makanan Nah, yang kedua Itu nutrisi defisiensi Jadi Kalau yang pertama ini Nggak mungkin bisa dihindarkan ya Bu ya Karena kan kita bernafas Terus kita minum Kita makan Itu semua kita butuhkan sehari-hari Dan ini pun menimbulkan Radikal bebas di dalam tubuh kita Termasuk pada saat kita bernafas Oksigen yang dihidup oleh kita Itu dikeluarkan sebagai radikal bebas juga Bu Jadi memang tidak bisa dihindarkan Nah, tapi yang bisa kita kontrol Itu yang kedua Nutrisi defisiensi Jangan sampai kita defisiensi nutrisi Karena kalau kita defisiensi nutrisi ini Itu juga bisa menyebabkan penurunan fungsi sel Nah, tetapi Nggak mungkin Nutrisi kita ini didapat dari makanan Sehari-hari Sekarang Ibu Leng Kalau saya suruh makan pisang Untuk memenuhi vitamin B6 Sampai 80 buah pisang Waduh Bisa nggak bu Wonyet sangat nyerah ya Bu Belajar sama wonyet juga nggak ini Nggak bisa juga ya Bu Ya Ya Untuk Sekarang kalau itu dari B6 Bu Masih B6 Kalau yodium Yodium Ibu harus makan sehari 3 sendok makan Garam dapur Gimana Bu Rasanya Wah Fancy nggak nanya gitu Bu Iya Ya Maka dari itu Memang Nggak bisa dipungkirin Kita ini memang butuh suplemen Untuk memenuhi Nutrisi dasar kita Oke Oke Nah Memilih suplemen itu kan banyak sekali Bu Ya Ada ribuan suplemen mungkin yang berada di sekitar kita Iya Nah untuk seorang scientist seperti Bu Sari Gimana Bu Cara memilih Suplemen ini tuh Ada panduannya nggak Kalau Saya pun sebenarnya Nggak ngerti juga Bu Oh ya Karena kan nggak mungkin Beribu-ribu banyak kan Merek di pasaran Nutrisi suplemen itu kan Masa saya harus ngambil Saya cek di laboratorium untuk isinya Bener nggak gitu kan Nggak mungkin ya Bu Ya Terus saya harus Dari sekian banyaknya Saya harus beli semua juga nggak mungkin Nah Sampai akhirnya saya ketemu Sama Buku Nutresearch ini Bu Oh Apa itu Bu Nutresearch Buku Nutresearch ini Itu dikeluarkan oleh Pemerintah Kanada Jadi Pemerintah Kanada Memberi Perintah Kepada Dokter Lyle McWilliam Untuk Membuat Panduan Kepada Masyarakat Di sana Supaya Tidak memilih Suplemen yang Buruk lah Istilahnya gitu Jadi kita harus pintar Memilih suplemen Nah ini panduannya Bu Oh jadi ini panduan Bagaimana memilih Nutrisi dengan bijak ya Bu Ya Oke Lyle McWilliam ini memang Dari Kementerian Kesehatan di sana Anggota dari Parlemen di sana Anggota Kesehatan di sana Yang Di Perintahkan oleh Pemerintah Kanada Untuk membuat Panduan ini Bu Oh oke Nah kira-kira dari Nutresearch ini Bu Ada faktor yang penting nggak sih Bu Di dalam pemilihan nutrisi Ya jadi disini ada 18 faktor yang dipergunakan untuk bagaimana sih memilih nutrisi yang baik dan benar Nah dari 18 itu menurut saya yang penting itu cuma 3 Bu Jadi yang pertama itu antioksidan Yang kedua lipotropic factor Yang ketiga itu potensial toxicity Jadi kalau untuk antioksidan itu kita harus memilih nutrisi yang memiliki antioksidan endogenus dan exogenus Oh apa tubuh bedanya endogenus dan exogenus Ya seperti yang tadi saya jelaskan ya Bu ya kalau exogenus tadi itu dari paparan luar seperti asap kendaraan atau makanan gitu Nah endogenus ini seperti kita bernafas itu tadi Bu Kita bernafas pun mengeluarkan radikal bebas Nah kita harus memilih nutrisi yang memiliki faktor antioksidan yang endogenus tadi Oh oke Nah yang kedua lipotropic factor Nah lipotropic factor ini itu bisa mengeluarkan logam berat dari tubuh kita Jadi misalkan kita makan makanan laut itu kan banyak merkuri banyak timbal atau kosmetik Nggak mungkin kan kita sebagai seorang wanita lepas dari kosmetik Nah siapa tahu di kosmetik itu ada merkuri juga dan dari air pun juga bisa Bu itu ada timbal Jadi kita harus memilih nutrisi yang bisa mengeluarkan logam berat dari tubuh kita ini Oh oke Lalu tadi ada yang terakhir ya Bu ya Potensial toxicities ya Bu ya Potensial toxicities Nah ini jangan sampai kita mengkonsumsi nutrisi dalam jangka waktu yang lama Itu kan kayak investasi kesehatan ya Bu ya Nah tiba-tiba nutrisi ini di dalam tubuh kita meninggalkan residu Nah meninggalkan residu itu yang menyebabkan potensi toxic atau potensi racun untuk tubuh kita Bu Itu yang paling bahaya Nah di buku ini dijelaskan semua di kupas tuntas lah sama buku ini Misalkan nutrisi A bagus pasti dibilang bagus Nutrisi B jelek pasti dibilang jelek gitu Bu Jadi buku ini memang pihak ketiga jadi tidak apa ya tidak berat sebelah gitu Bu Oh oke jadi karena basicnya lembaga penelitian jadi fair Yang bagus, yang bagus pasti dibilang bagus Yang jelek juga dikatakan jelek Ya oke Ya jadi Bu ya buku nutrisi ini itu gak cuman untuk dewasa Ada yang juga untuk anak Nah sebagai seorang ibu kita juga gak mau dong anak kita butuh nutrisi Tapi kita juga memilih nutrisi yang memang baik untuk anak Ya ini jadi dia hanya nutrisi ini yang mengkomper 160 nutrisi untuk anak Jadi memang anak pun butuh nutrisi gak cuman kita Karena anak juga terpapar radikal bebas pada saat dia sekolah Makan bersama teman-temannya Jajanan sekarang juga gak ini ya gak aman juga Atau warna gitu-gitu kan Jadi memang kita butuh nutrisi buat anak Dan ini panduan saya juga untuk anak saya Oke Terima kasih banyak ibu Sari buat penjelasannya Saya banyak belajar ya Termasuk dengan bapak ibu sekalian Pasti saya yakin semua dapat banyak informasi yang sangat menarik Nah kali ini kita pun juga akan berkenalan dengan narasumber yang kedua ibu May Beliau seorang entrepreneur Ya kalau misalnya boleh tahu Bu kesibukan ibu May sehari-harinya apa aja Bu? Kesibukan saya, saya banyak membantu suami di pekerjaannya di bidang pemintaran kain rajut bundar Dan saya juga adalah salah satu tim daripada dog rescuer Dimana kami menge-rescue dogi-dogi terantar yang khususnya yang dalam keadaan darurat Kami amankan, kami sehatkan mereka dan kemudian kami mencari keluarga yang baru buat mereka Jadi boleh dibilang bahwa kesibukan saya itu sangat padat dalam sehari-harinya Wow Nah dengan di tengah-tengah kepadatan jadwalnya ibu hari-hari Lalu maaf di usia ibu yang sudah mendekati atau sudah ya mendekati ya Bu ya setengah abad Ibu bisa terlihat fresh, cantik, enerjik, awet muda Boleh dong Bu bagiin sama kita apa rahasianya Bu? Ya teman-teman bahkan orang-orang yang baru saya kenal Mereka sering tidak percaya dengan umur saya Dan mereka selalu katakan bahwa saya awet muda dan cantik dan tidak sesuai dengan umur saya Tapi sebenarnya saya malu untuk ngomongnya Tapi ya itu kenyataan yang ada Jadi rahasianya sebenarnya simpel ya dan tidak sulit Tadi yang Bu Sari sampaikan mengenai produk itu dan produk itu yang saya percayakan juga Memang produk itu sangat aman, bagus dan alami Jadi antioksidannya yang disampaikan tadi Motif vitaminnya, vitamin minerarnya itu sangat pas untuk kebutuhan tubuh kita Seringkali yang saya tahu di pasaran itu mereka mempunyai suplemen Tapi komposisinya itu melebihi atau terlalu sedikit untuk tubuh Tapi dengan produk ini itu pas, sangat pas untuk kebutuhan tubuh kita Nah untuk yang bagian luarnya itu, itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang alami Jadi dia sangat membantu untuk mengurangi kerutan dan garis-garis halus untuk wajah dan kulit Yang hasilnya itu membuat kita itu awet muda secara alami Dan itu wajah kita itu akan kelihatan mengkilap dan mulus Apakah ini produk pertama Bu yang Ibu pakai? Sebenarnya sudah bertahun-tahun saya mencari produk yang pas untuk saya Dan itu juga bukan biaya yang murah ya untuk saya mencoba sana dan sini Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa menemukan produk ini Yang sangat membantu untuk kebutuhan tubuh saya Baik maupun untuk saya konsumsi untuk tubuh bagian dalam saya Maupun untuk perawatan wajah saya itu sangat membantu Dan mungkin saya tekankan sekali lagi mengenai apa yang tadi Bu Sari sampaikan Itu yang saya alami memang betul bahwa kita itu kalau mengkonsumsi sesuatu produk Ataupun kita memakai suatu produk itu kita jangan hanya berdasarkan bahwa Apa kata orang itu bagus tapi kita harus benar-benar tahu bahwa itu ada bukti teruji klinis dari pihak yang bersangkutan Karena buat saya setelah saya tahu kebenaran itu Saya tidak mau lagi ada produk yang masuk ke dalam tubuh saya itu yang akhirnya memberikan pengendapan di ginjal Dan tidak bisa mendetox Ataupun akhirnya tidak bisa membuang tubuh itu jadi tidak bisa membuang racun Dan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu akhirnya sia-sia Sedangkan tubuh kita itu kan adalah aset ya Yang harus kita jaga dan kita seperti investment untuk jangka panjang Jadi itu yang saya lakukan untuk dalam tubuh maupun perawatan dari luar Karena yang saya tahu bahwa di pasaran juga untuk perawatan wajah itu banyak yang mengandung merguri dan paraben dan lain-lainnya Dan itu saya tidak mau dimasukkan ke dalam tubuh dan kulit saya Mungkin ada hal yang mau disampaikan Ibu May kepada kita semua Ya untuk intinya selain saya orang raga kita semua harus menjaga dengan orang raga dan dengan waktu istirahat yang cukup Minum yang cukup untuk kebutuhan tubuh kita kita juga harus menjaga pola makan Dan selain itu saya menyarankan buat Bapak dan Ibu kalau hari ini kita mendengar video ini Kita tahu bahwa kita harus teliti dalam memilih produk Seperti yang tadi saya katakan jangan kata orang ini bagus langsung kita konsumsi Tapi yang kita benar-benar tahu bahwa itu aman ada bukti Karena tubuh kita itu bukan kerinci percobaan ya yang memang kita masukkan Terus produk itu masukkan ke dalam tubuh kita Tentunya kita tidak akan tahu bahwa saat kita konsumsi itu kita tidak akan melihat hasil efeknya daripada kerinci percobaan itu Tapi tahun-tahun kemudian Jadi kita harus benar-benar mengkonsumsi satu produk dan berkhidmat untuk memilih satu produk yang ada buktinya Yang terbaik dan bisa menolong tubuh kita untuk tetap sehat tetap cantik dan awet muda Terima kasih banyak Ibu May buat sharingnya pada hari ini Untuk kedua narasumber kita Saya sangat banyak sekali dapat banyak masukan Saya juga belajar banyak dari kedua narasumber kita kali ini Untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan talk show kita pada hari ini Dan ingin tahu lebih lanjut Silahkan Bapak dan Ibu boleh bertanya langsung kepada orang yang memberikan link ini kepada Bapak dan Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih